Memiliki kelebihan lemak bagi seorang wanita tentu menjadi salah satu hal yang mengganggu. Maka tidak heran sebagian besar kaum hawar rela menjalani berbagai treatment untuk mengurangi berbagai lemak di tubuhnya. Salah satunya adalah treatment sedot lemak tanpa beda operasi yang kini sedang digantungi kaum selebriti. Hal itu karena bisa dengan instan mengubah bentuk tubuh dan membuang lemak yang tidak disukai hanya dalam waktu singkat dengan hasil memuaskan. Seperti Wulan Buritno, Dewi Gita, Tika Ramlan, bahkan ada pula Jeremi Teti yang melakukan treatment tersebut untuk menghancurkan lemak dalam perutnya. Beberapa tahun belakangan ini meniruskan wajah memang sedang menjadi tren di kalangan selebriti tanah air. Berbagai treatment yang disebut bisa meniruskan pipi seperti tanam benang, setrika wajah, filler botox, dan masih banyak perawatan lainnya dipilih oleh para selebriti untuk mendapatkan hasil yang instan. Treatment seperti ini dipilih oleh Venita Ari, Christina, dan Dara The Virgin. Bahkan para selebriti lelaki pun ikut dalam tren ini seperti Billy Davidson, Rafael Tan, dan Ivan Gunawan. Sebelum disuntik atau dimasukkan benang, awalnya wajah dilakukan anestesi terlebih dahulu agar tidak merasakan sakit. Setelah itu baru dibuat pola wajah sesuai keinginan. Kemudian benang khususnya pun dimasukkan agar wajah terlihat lebih kencang dan awet mudah. Tidak hanya tanam benang, treatment lainnya untuk meniruskan pipi adalah setrika wajah, yaitu dengan menggunakan gelombang radiofrekuensi yang panasnya bisa melunturkan lemak wajah, sehingga pipi cabi bisa terlihat tirus. Ini dilakukan oleh Tasya Kamila dan Cikita Medi. Selain beberapa perawatan tadi, ada pula satu treatment yaitu sulam bibir. Sulam bibir digunakan untuk membuat bibir tampak lebih berwarna dan cerah. Treatment ini juga menjadi tren masa kini di kalangan masyarakat hingga kalangan selebriti. Seperti yang dilakukan Bianca Liza. Tidak hanya itu, ada juga sulam alis yang menjadi tren yaitu membuat bentuk alis lebih bagus dan tahan lama. Hal ini dipilih Widi Fieratel, Gracia Indri, Natasha Wilona, dan masih banyak lagi. Untuk meminimalkan makeup sehingga bisa lebih cepat dan efisien. Tadi pungkiri, setiap selebriti dituntut penampilan yang sempurna. Mereka bahkan rela di fermak wajah dan bagian tubuh lainnya yang tidak proporsional, termasuk juga gigi. Metode pemutihan gigi dengan teknik viner saat ini begitu hits atau booming di kalangan masyarakat. Tidak terkecuali para artis tanah air yang berbondong-bondong melakukan hal tersebut agar memiliki gigi yang rapi dan putih. Salah satu metode viner gigi yang mulai digandungi adalah banitid atau viner gigi kelinci. Banitid ini mulai populer karena dapat membuat senyum lebih indah dan tampak lebih mudah. Seperti yang dilakukan oleh Ramlan, yang merupakan artis yang menjadi trendsetter dalam melakukan viner gigi yang ia lakukan pada 2015 lalu. Selanjutnya, treatment ini juga dilakukan oleh Vega Darwanti, Yunisara, dan Gisela Anastasia. Extension Gulu Mata memang menjadi trend di tanah air dan menarik minat banyak wanita agar bisa tampil cantik tanpa perlu repot menggunakan makeup yang berlebihan. Seperti yang dilakukan oleh beberapa selebriti tanah air yaitu Deswita, Marsyanda, Nadila Ernesta, Tiazmir Asih, Sandra Dewi, dan masih banyak lagi. Untuk pemilihan bulu mata juga beragam, dan biasanya bahan dan teknik yang digunakan berasal dari Korea. Ketahanan menempel bulu mata tersebut bisa 2 minggu hingga 2 bulan. Terima kasih telah menonton!